Dikonfirmasi sejumlah petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang di 123 titik di seluruh Indonesia. Tadi sidang isbat kita agak tertunda sebentar karena menunggu hasil laporan dari Aceh. Dan kita lanjutkan di setelah laporan dari Aceh masuk. Dan sebagaimana kita tahu saudara-saudara sekalian Indonesia bersama dengan negara-negara ASEAN masuk dalam anggota MABIMS atau Menteri Agama Brunei Darussalam Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang pada tahun 2021 tahun lalu telah menyempakati kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Rukyat yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Kesepakatan ini menjadi pedoman di empat negara dan sudah sangat moderat. Oleh karena itu, berdasarkan hisap posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria MABIMS baru serta ketiadaan laporan Meliah Dilal, tadi sidang isbat secara mufakat telah menetapkan 1 sawal 1.444 hijriah jatuh pada hari Sabtu, tanggal 22 April 2023 Masei. Saudara-saudara sekalian, ini tadi laporan sedang isbat yang baru dilaksanakan dan untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika pada hari ini atau mungkin di hari-hari besok ada perbedaan dalam pelaksanaan Idul Fitri, kami berharap bahwa kita tidak menonjolkan perbedaan, tetapi kita mencari titik temu dari persamaan-persamaan yang mungkin kita miliki. Kita harus memberikan toleransi, kita harus memberikan toleransi, kita harus saling menghargai dan saling bertoleransi satu dengan yang lain. Untuk itu, Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, sebelum kita tutup konferensi PES ini, saya akan minta Bapak Dr. Haji Ashabul Kahfi, MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada kita semua. Saya persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak Dirjen Bimas Islam yang saya hormati, Bapak Ketua Majlis Sulama yang saya hormati, Alhamdulillah beberapa.